Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Setioh Hentoko Hai dalam video kali ini saya ingin melanjutkan perjalanan mudik ini baru sampai magetan ya kurang gareng baru sampai kurang gareng guys pakai mic pakai mic Oke kita baru sampai kurang gareng kita pakai kamera belakang dulu sen kanan kopling penuh pindah gigi satu kiri depan handbag kita lepaskan sambil melepaskan kopling pelan-pelan asal jalan kalau sudah mulai jalan seperti ini tambahin gas biar cepat gitu kalau ingin pelan-pelan banget ya enggak usah ditambahin gas enggak apa-apa ini ada masjid cari masjid yang agak besarlah ini terlalu kecil sudah ini sudah duhur ya oke kita rem dulu pelan-pelan ini gigi dua rem pelan-pelan kita kopling tanalkan Oh udah hijau guys kopling udah gigi satu angkat kopling pada hitik gerak tambahin gas lalu dilepaskan sampai penuh ini dah gigi dua kita gerak tadi kan kita ke pom ya sebelum ini tadi sebelum ini tadi saya dibom ini ada masjid juga sih nah tadi di pom BBM ini sisa dua kotak saya isi penuh bisnya 375 penuh pakai pertalit ya bukan pertamak harga mungkin berapa sekarang nggak tahu sih harganya mungkin 10.000 ya pertalit tuh habisnya guys ya kalau full kira-kira loh ya kalau full 400an 50 mungkin saya soalnya nggak pernah ngisi dari nol ini kan tadi masih sisa 2 bisa 2 kotak oh iya ini saya mau mencas dulu maksimal maksimal saya bisa bahasnya satunya kayaknya kan saya cas dulu guys dulu kita cas dulu guys nanti buat yang keluar lagi ini masih di daerah Magetan kuasa ke-27 perjalanan kudik nah nanti akan saya upload ini tak tanggal berapa ini nampusnya nggak tahu itu ini saya ini 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 pindahkan ke 4 kecepatan 60 sekarang itu banyak sekali para pemuda atau yang masih mudah-mudah bisa mengemudi mungkin baru SMA sudah pada mengemudi tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya di usia segitu tentang psikologi attitude psikologi mengemudi ya bisa mengatur emosional karena kalau kita nggak bisa mengatur emosional di umur yang labir saya juga pernah ngalami itu lebih ter apa ya lebih condong ke apa ya arogan bisa dikatakan arogan tidak umur SMA saja kuliah juga masih belum stabil rata-rata kalau dia belum bisa mengatur emosinya sudah bisa mengatur emosinya ya bagus penting itu karena untuk attitude berkendara penting ya betul biar tidak mudah emosi walaupun banyak yang tidak sesuai atau mungkin mau melanggar peraturan kita harus sabar kalau nggak sabar biasanya ya ada perkelahian gitu walaupun dulu ya pernah mengalami juga sampai berlahi mungkin ya membahayakan itu yang sulitnya ini belajar mengemudi itu mudah apalagi yang masih muda-muda namun yang sulit adalah mengendalikan emosi kita dalam berkendara saya juga masih belajar bagaimana attitude yang baik yang lebih menghargai sesama mementingkan keselamatan tidak egois apalagi kalau kita mobilnya lebih bagus itu lebih berpotensi karena saya juga ngalami dulu waktu bawa Civic itu lebih mudah terbawa emosi gitu ya karena apa nggak bisa mengendalikan emosi label pikirannya saya bicara karena pernah mengalami di masa itu saran saya ya utamakan keselamatan tak perlu egois akan kalian akan lebih dihargai dihormati ketika kalian bisa mempunyai atau bisa menjaga attitude mempunyai yang baik gitu ya bisa mengendalikan emosi boleh kenceng yang penting tidak merugikan orang lain misalkan saya ingin nyalip ini ya mobil depan saya itu nggak masalah nggak ada larangan selama nggak merugikan nggak arogan ini kalau sepi ya saya mau nyalip ini kalau sepi selama nggak merugikan orang lain nggak masalah karena memang butuh cepat kejalanan jauh sekali masih ada nanti Google Maps saya belum saya buka guys jadi mulai saya buka bisa aja ya biar enggak mengganggu konsentrasi mengundi nanti ajalah kalau sudah sampai hal-hal dulu kita ngerem agak mendadak guys kita kasih lampu azad kita kurangi dulu karena belakang saya biar gak kaget tempat tadi tiba-tiba masuk ke SPPU nggak kelihatan ini pertikanya tabel tempat tadi nanti jauh selamat menikmati 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 selamat menikmati